Smart Motivation bersama Roy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat pengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Smart Listener? Dan juga sahabat setora di manapun Anda berada di seluruh sentara. Apa kabar hari ini? Jujur, Jakarta agak sedikit bendung ya pagi hari ini. Tapi bukan berarti Anda gloomy, Anda nggak punya motivasi untuk memulai aktivitas Anda. Di hampir mendekati penghujung bulan November, tepatnya tanggal 23 November 2020, ada saya Daril Adam yang temani aktivitas Anda satu jam. Secara teocentric motivation, kita akan melihat bagaimana sebetulnya managers become great leaders. Bersama dengan founder of Teocentric Motivation and Leadership, master trainer of transformational leadership, NLP license practitioner, team alignment facilitator, sales training expert, and also organizational cultural consultant, and he is managing director captain Asia Servitama, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Daril. Dan semangat bisnis. Oh, salamnya sekarang semangat bisnis gitu ya. Gimana Pak Eloy? Sehat Pak Eloy? Alhamdulillah, luar biasa. Semua sehat dan doa kita bersama, teman-teman yang mendengarkan kita pagi hari ini, Mas Daril, dimanapun. Juga semuanya sehat, dan dalam setiap aktivitas semuanya lancar, Mas Daril. Oke, gimana nih perkembangan bisnis terakhir? Satu minggu terakhir masih lancarkah Pak Eloy? Oh, lancar. Dan saya ada waktu tiga hari terakhir ini fokus untuk menulis Mas Daril. Dan yang saya tuliskan berhubungan dengan apa yang saya bahas dan kita bahas pada pagi hari ini. Karena saya kan rajin membuat podcast Mas Daril, podcast begitu, lalu saya kirimkan ke beberapa sahabat, itu biasanya saya buat satu sampai dua podcast setiap minggu. Nah, jadi bagi teman-teman, smart listeners dan sahabat sonora yang juga mau mendapatkan podcast rutin dari saya, bisa juga Mas Daril nanti di ujung saya akan sampaikan nomor telepon biasa itu loh. 813-857-85704, sehingga nanti tim kami bisa mengirimkan. Kalau yang lalu-lalu, saya udah bikin tuh Mas Daril podcast untuk sales. Oh, ini edisi apa nih yang akan dikirimkan nanti nih, kalau ada request? Biasanya ya kan kita kirimkan lewat WA, Mas Daril. Oke. Ya, dan minggu-minggu ini saya lagi sudah membuat enam podcast untuk leadership. Oke, baik-baik. Ini adalah topik pagi ini, 12 mitos ke pemimpinan. Gitu Mas Daril. Oke, ya. Seperti yang sudah ditisir sedikit sama Pak Eloy Zaluku, bahwa hari ini kita akan bicara masalah mitos ke pemimpinan. Ada 12 sebetulnya Pak Eloy ya. Tapi boleh nggak nih, saya juga mau tahu nih, apa sih sebetulnya terbelakangnya. Kok tiba-tiba abis ngomongin masalah cinta, satu bulan full gitu loh. Terus ngomongin masalah mitos, yang hubungan dengan pemimpinan. Aduh, ini. Klarifikasi dulu deh, biar nggak ngundang media untuk liput. Gimana? Mas Daril, pertanyaan Mas Daril itu sempat membuat saya juga berpikir cukup panjang, karena harusnya yang pastinya itu saya membahas mengenai Theocentric Family pagi ini. Karena kan tanggal 27 November itu adalah ulang tahun pernikahan saya, ya bersama dengan istri tercinta, baru memasuki usia yang ke-12 tahun. Nah, kalau beberapa tahun terakhir kan saya bicara mengenai, ya tadi itu, Theocentric Family. Keluarga yang harmonis, ya berdasarkan ketuhanan, apapun agama dan keyakinan kita. Nah, tapi kemudian saya berpikir, aduh, saya kok karena tiga hari ini, lagi membaca buku, ya mengikuti banyak sekali referensi-referensi, eh jatuh cintanya pada 12 mitos kepemimpinan. Yang saya kira tetap relevan juga dalam kehidupan keluarga, Thomas Daril. Karena kita-kita ini kan people on mission, orang-orang yang jelas misi hidupnya, finding identity, ending poverty, bagaimana kita bisa menemukan identitas, termasuk dalam kepemimpinan, lalu bagaimana bersama-sama kita bisa meminimalkan yang disebut dengan kemiskinan, yang empat al itu loh Mas, dari kemiskinan empat al. Jadi kemiskinan spiritual, kemiskinan emosional, kemiskinan intelektual, kemiskinan finansial, dan kalau kita mau menyelesaikan atau minimal mengurangi empat kemiskinan ini, salah satunya ya kepemimpinan. Harus betul-betul kita pahami, kita praktekan dalam keluarga, tempat kerja, bahkan dalam partai politik, dan juga dalam bangsa ini. Itu kira-kira latar belakangnya Mas Daril. Ini kita sudah dapat pencerahan gitu ya, kenapa kok ada switching yang berhubungan dengan tema kita, kalau masalah cinta itu, berhubungan dengan hari ulang tahun pernikahan. Pak Eloy, tanggal 27 November ya Pak Eloy ya? Betul. Masih muda lah Mas Daril, tahun dan 15 tahun ya kalau Mas Daril. Saya udah 19 tahun ya, usia pernikahannya. Udah tua ya, tapi mukanya masih muda ya? Atau kelihatan tua Pak Eloy? Kelihatan muda dong. Kelihatan muda gitu ya. Baik Pak Eloy, kalau kita melihat kata mitos ya, sebelum kita bahas lebih detail tanggung, ini kan di 3 menit terakhir nih, boleh nggak Pak Eloy menyampaikan sedikit dari perspektifnya Pak Eloy Zaluku, selaku Managing Director Kapsen Ejia Servitama, definisi mitos itu kalau dikaitkan dengan leadership itu seperti apa sih? Definisi mitosnya saja dulu. Thank you, thank you. Jadi mitos itu kan sesuatu yang diakini selama berabad-abad Mas Daril. Tapi sebetulnya ketika nanti kita membahasnya mendalam, kita mulai mempertanyakan harusnya. Kita mulai mengkritisi siapa yang menceritakan, memberitakan, mengajarkan tentang konsep-konsep tertentu atau prinsip-prinsip tertentu. Dan apakah kita bisa meyakini bahwa prinsip tersebut, konsep tersebut benar? Nah, di dalam kepemimpinan, syukur Alhamdulillah-nya, banyak orang yang membaptikan hidupnya untuk belajar mengenai mitos-mitos ini Mas Daril. Dan salah satunya, ya tentu saja, saya memang kan sudah berkali-kali menyampaikan yang disebut sebagai love of my heart. Salah satu hal yang saya cintai itu adalah ilmu dan praktik kepemimpinan. Jadi, saya melakukan banyak research kecil-kecilan juga mengenai mitos-mitos ini. Supaya apa Mas Daril? Supaya kita tidak, dalam tanda kutip ini ya, mudah dibodohi gitu loh Mas Daril, oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin, padahal sebetulnya bukan pemimpin sejati. Karena tipis sekali antara true leaders dengan profesional manipulators. Dan nanti saya akan sampaikan, ini research demi research, yang memang itu ada ilmunya Mas Daril, untuk menjadi sosok yang disebut sebagai pemimpin, padahal sebenarnya bukan pemimpin. Nah, kalau ditanya, jadi apa dong tujuan dari pembahasan mitos-mitos ini? Ada dua. Yang pertama adalah, supaya kita tidak mudah untuk dibohongin gitu. Karena kalau kita salah di dalam melihat kepemimpinan, kita memilih, ini juga pilkada sebentar lagi loh Mas Daril. Sama 9 Desember ya? Exactly. Jadi, ini saya mau menyampaikan lah kepada teman-teman di seluruh tanah air yang akan mengikuti pilkada, jangan salah memilih. Hanya gara-gara merasa, oh ini pemimpin hebat nih, termasuk di kampungku sekarang Mas Daril. Ini lagi hip hopnya nih. Jadi, nanti tanggal 9 Desember akan memilih antara nomor 1, nomor 2, atau di beberapa tempat ada nomor 3, dan seterusnya. Saya berharap pembahasan kita ini menolong kita untuk memilih pemimpin yang lebih baik untuk daerah, wilayah kita masing-masing. Salah memilih Mas Daril, 4 tahun loh. Dan yang kedua, mohon izin. Yang kedua Mas Daril, ini kan tentang manajer sebenarnya di berbagai perusahaan. Nah, dengan nanti memahami 12 mitos kepemimpinan ini, maka kita bisa tahu, oh membangun diri, mengembangkan diri dan tim untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat itu, ternyata, oh ini kepemimpinan yang salah, itu kepemimpinan yang benar. Dengan demikian, Indonesia bisa maju dan mensejahterakan rakyatnya. Demikian Mas Daril. Oke, itulah hal yang akan Anda dapatkan satu jam ini ya, berhubungan dengan seri pertama dari bicara masalah 12 mitos kepemimpinan. Yang mau berkomentar, silakan WhatsApp kami 0812-112-1959 atau Anda bisa berkomentar di akun Instagram kami yang belum follow, silakan follow atradiusquartfm959 atau tonton kami di kanal YouTube Search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Terima kasih. Ini adalah layanan Kotak Suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo Bu, maaf ya Bu. Aku nggak bisa angkat telepon Ibu kemarin. Ada kelas online Bu. Iya, aku selalu ingat pesan Ibu kok. Maskernya selalu aku pakai, ditaruh di tempat yang aman, dan nggak digantung di leher. Pokoknya selalu pakai masker biar terlindungi kayak pesan Ibu. Pesan Ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker. Ingat selalu pesan Ibu. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Baik. Baik. Banyak sekali keluhan suple dan kapasitas produksi obat dan kosmetik yang tidak dapat terpenuhi. Bagaimana ini? Apakah kondisi seperti ini bisa kita carikan solusinya? Kami sudah mencari beberapa perusahaan tol manufakturing, Pak, yang dapat membantu permasalahan kita, Pak. Oke. Apa yang Anda dapatkan? Jadi kami mengusulkan ada kerjasama dengan tol manufakturing PT Galenium Parmasia Laboratories, Pak. Karena seluruh fasilitas produksinya telah tersertifikasi GMP Nasional, halal MUI, dan yang paling penting ISO 9001 dan 45001, Pak. Oh, oke, oke, oke. Baiklah. Tidak seperti itu. Saya tunggu kabar selanjutnya. Baik. Dapat hari ini saya tutup. Terima kasih. Cari solusi masalah kapasitas produksi yang tidak cukup. Suple produk jadi dan pengembangan produk kosmetik, farmasi, obat tradisional, dan PKRT. Kini hadir tol manufakturing PT Galenium Parmasia Laboratories. Solusi masalah Anda. Smart Listener, trading di bursa saham Amerika adalah salah satu peluang bisnis yang sangat menarik. Hanya dengan laptop dan jaringan internet, kita dapat menghasilkan dolar dimanapun kita berada. Ingin tahu rahasia trading di bursa saham Amerika? Bagaimana cara memulainya? Dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, DT Warrior akan membagikan rahasianya. Selengkapnya, simak talkshow bersama DT Warrior. Hasilkan dolar dari rumah. Selasa 24 November, jam 8 pagi. Ada jangkrik. Banyak orang telah menghasilkan dolar di bursa saham Amerika bersama DT Warrior. Salam Profit Dasyat. 95.9 Smart FM Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Smart Motivation Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan kita langsung membahas tentang hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, ada satu informasi penting, tapi nanti kita bacakan di penghujung ya, karena ada sedikit kendala teknis. Tapi bagi Anda Smart Motivation yang ingin tahu tentang kesempatan untuk ikut dari sebuah program yang akan dilaksanakan pada hari tanggal 5 Desember ya, 2020. Nanti informasi saya keep terlebih dahulu. Pak Eloy, mohon izin, boleh kita mulai dulu untuk mitosnya seperti apa? Karena ini masih rangkaian seri pertama, berarti kita bahkan bahas kulitnya dulu Pak Eloy ya. Yes, betul Mas Daryl. Terima kasih semua listeners dan sahabat sonora pada bagian ini, karena keterbatasan waktu ya Mas Daryl, kita hanya fokus maksimal 2 menurut saya. Bisa jadi kalau banyak pertanyaan, hanya satu mitos saja. Tapi itu tidak apa-apa, kita tidak perlu terburu-buru karena minggu depan dan minggu selanjutnya kita masih bisa membahas lagi kelanjutannya. Nanti di awal Januari saya sudah memikirkan sekarang ini satu topik yang menarik juga Mas Daryl. Judulnya adalah, what it means to be human. Apa artinya menjadi manusia? Jadi ini penting sekali. Nah sekarang, teman-teman, saya ingat Mas Daryl dulu waktu saya masih kuliah. Saya itu sering mengikuti yang namanya itu Annual Leadership Conference di Melbourne. Itu adalah konferensi tahunan dalam hal pemimpinan Mas Daryl. Dan saya bersyukur sekali karena saya pernah beberapa kali dipercaya untuk menjemput pembicara tamu dari airport. Kalau sudah menjemput pembicara tamu itu, kemudian biasanya saya ajak makan, baru saya ajak untuk ke tempat penginapan. Dan saya sekali lagi senang sekali karena beberapa dari pembicara-pembicara tamu itu masih menjadi mentor saya sampai hari ini. Nah kenapa saya membicarakan itu? Karena ini berbicara mengenai leadership Mas Daryl. Kita sih, kalau bicara mengenai pemimpin, kepemimpinan, wah itu udah kosa kata sehari-hari. Apalagi di dunia kerja dan di dunia politik. Tapi, kalau ditanya, what is leadership? Who is the leader? Apa itu kepemimpinan dan yang disebut sebagai pemimpin itu siapa sih? Nah kalau udah begitu, mulai muncul pembahasan-pembahasan yang kalau kita sudah belajar, kita mulai tahu, wah ini mah mitos nih gitu. Nah saya ingat Mas Daryl, dari tadi cerita yang saya menjemput pembicara tamu di airport, itu kalau saya tidak kenal wajahnya, let's say begitu ya. Dan beliau tidak kenal wajah saya, asumsi bahwa saya tidak mencari di Google, maka pembicara tersebut berdiri di hadapan saya pun, saya nggak tahu loh Mas Daryl bahwa beliaulah orang yang saya cari. Demikian juga dengan kepemimpinan. Kalau kita nggak tahu kepemimpinan itu apa, maka orang yang dikatakan pemimpin yang sejati hadir di depan kita, kita tidak tahu bahwa itu pemimpin sejati. Justru orang-orang yang sebenarnya bukan pemimpin sejati, justru kita kagumi-kagumi, kita elu-elukan, padahal sebetulnya, tadi yang saya katakan, dengan mudahnya ini dimanipulasi. Nah karena itu Mas Daryl, saya berharap sekali lagi, kita di dalam pembicaraan mengenai mitos kepemimpinan ini menolong kita ya, untuk kita memahami, karena itu mari, ini relevan bukan hanya untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan, dan bukan hanya orang-orang yang di level supervisor and manager ya Mas Daryl, tapi ini berguna untuk semuanya. Berguna untuk karyawan, bahkan mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, politisi juga, dan seterusnya. Nah kalau sekarang kita mulai, kita bisa mulai dengan mitos pertama dulu Mas Daryl ya. Nah mitos pertama itu adalah, dilahirkan atau keturunan. Nah dalam berbagai kesempatan training, smart listeners dan sahabat sonora, pertanyaan klasik ini masih kerap muncul. Apa itu? Pertanyaannya adalah, apakah pemimpin hebat itu dilahirkan atau dilatih? Itu pertanyaannya. Apakah pemimpin yang efektif itu, itu dilahirkan atau dibentuk dan dilatih? Nah tentu saja, jawabannya Mas Daryl kan dia, dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena tidak ada orang yang, nah gini lah, saya tidak pernah bertemu dengan pemimpin hebat, yang tidak dilahirkan terlebih dahulu oleh ibunya. Harus dilahirkan dulu oleh ibunya Mas Daryl. Nah tetapi mitos ini, itu mengatakan bahwa leaders are born, not made. Leaders are born, not made. Nah ini kan ada hubungannya dengan, pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Dan ini adalah mitos-mitos yang percaya bahwa, pemimpin hebat itu dilahirkan dan menjadi cucu, menjadi anak dari si ini dan si itu. Nah kita akan melihat Mas Daryl bahwa, pertanyaannya adalah, apakah ini memang betul begitu, atau banyak juga kejadian-kejadian yang justru, ini adalah mitos-mitos yang sebenarnya dimulai dari Greek leadership theory. Jadi mitos ini sebenarnya, kalau kita urut Mas Daryl, dari referensi saya, ini dimulai dari pemahaman Yunani. Ini filsuf, filsafat Yunani, yang mengatakan kalimat demikian. If you were born with sharp pointed nose, blue eyes, fair skin, and thin lips, you were born to be a leader. Ini adalah mitos dari Yunani yang mengatakan, Jika Anda dilahirkan dengan hidung mancung, mata biru, bibir tipis, kulit putih, maka Anda itu adalah pemimpin. Nah kalau Anda tidak punya ciri-ciri demikian, Jika Anda terharap, gitu loh. Smart listeners, sahabat sonora, ini yang disebut sebagai mitos bahwa pemimpin yang dibahas, tidak dibahas, dan selama berabad-abad. Mas Daryl ini ternyata menghiasi buku-buku kepemimpinan dan praktek-praktek kepemimpinan. Itulah sebab, kalau saya mengajak para pendengar, smart listeners dan sahabat sonora, coba pegang hidungnya masing-masing. Apakah mancung? Lalu kalau ada kaca, lihat mata Anda di kaca. Apakah warna biru? Kemudian perhatikan warna kulitnya. Apakah putih? Lalu perhatikan bibirin. Saya menemukan, saya tidak punya empat tempatnya Mas Daryl, jadi menurut mitos tadi, saya tidak cocok jadi pemimpin. Lebih cocoknya sebagai pengikut, atau sebagai budak. Nah itulah sebab kenapa berabad-abad, yang disebut sebagai penjajahan itu dilegalkan. Itu ada sejarahnya Mas Daryl, dan sejarahnya adalah filosofi ini, sejarahnya adalah mitos ini, bahwa yang disebut sebagai pemimpinan orang-orang hebat itu, ciri-ciri fisiknya minimal empat hal tadi. Itulah sebab kenapa Indonesia dijajah sekian lamanya, 350 tahun, dan penjajahnya sudah pergi, namun warisan penjajahan ini, masih kita bawa sampai hari ini Mas Daryl, bahwa pemimpin itu dilahirkan, atau keturunan. Kita akan membantah Mas Daryl yang disebut sebagai mitos ini, dan saya tidak hanya membicarakan sekarang, dari 3 tahun lalu saya sudah menuliskan buku, judulnya I am a leader. Judulnya sengaja Mas Daryl memilih, I am a leader, aku adalah seorang pemimpin, engkau adalah pemimpin, kita semua adalah pemimpin, itu pembangkangan saya, itu ketidaksetujuan saya, pada mitos tadi. Jadi ini tidak ujung-ujung, saya membahas mengenai mitos ini Mas Daryl. 3 tahun lalu, saya sudah tulis bukunya, dan ada di Gramedia. Sehingga saya sangat berharap, pertemuan kita ini, benar-benar bisa menolong kita semua, untuk menjadi pemimpin yang lebih hebat. Manager-manager, kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih hebat, karena tahu bahwa, I am a leader, kita adalah pemimpin, kita bisa berproses, kita bisa berlatih, menjadi pemimpin yang lebih baik, khususnya di tengah-tengah kondisi ekonomi, yang sedang menantang seperti hari ini. Seperti itu Mas Daryl. Oke, kalau kita bicara masalah mitos, hari ini yang dibahas di program Sport Motivation, tapi informasi ini bukan mitos, ini fakta ya Pak Eloy ya, bahwa ternyata Anda yang berprofesi sebagai seorang karyawan, atau Anda yang masih berstatus seorang mahasiswa, atau ibu rumah tangga, atau siapapun juga, dengan profesi apapun, yang ingin jadi the 10% entrepreneur. Nah, di era digital, dan juga kolaborasi bisnis seperti saat ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk mulai hasrat entrepreneurial Anda. Tanpa mengambil waktu, jam kerja Anda, tidak mengganggu jam kuliah Anda, tidak mengganggu aktivitas di rumah tangga Anda, tanpa harus kehilangan pekerjaan, atau menanggung resiko yang terlalu besar. Silahkan maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang 10 kali lebih banyak. Dapatkan ilmu dan kesempatan lewat webinar gratis, sekali lagi webinar gratis, dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collab Trainer, bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluhu, dan Benedikta Puspita. Ini gratis buat Anda yang mau ikut. Nah, waktunya kapan? Webinar ini akan dilaksanakan Sabtu, 5 Desember 2020, jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Catat waktunya, jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Jadi Anda bisa didaftarkan diri Anda sekarang, karena tempatnya terbatas. Yuk, registrasikan diri Anda di nomor WhatsApp 0813-857-85704. Sekali lagi di 0813-857-85704. Kita masih membahas tentang 12 mitos kepemimpinan di seri yang pertama ini. Kami segera kembali. Kami segera kembali. Radio Network in Indonesia akan menjadi korporat brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama Udara, Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio. Smart Listener, tidur merupakan hal yang penting. Dan kini, Anda dapat menemukan matras idaman Anda dan menikmati pengalaman berbelanja yang aman dan higienis dengan protokol kesehatan di pameran kasur berkualitas dari King Coil, Serta, Tempur, dan Florence. Kunjungi pameran kasur terbesar DAP, Duta Abadi Primantara Clearance Sales yang diselenggarakan setahun sekali di Sampurna Strategic Square mulai Selasa hingga Jumat 24 hingga 27 November 2020 dan segera miliki tidur berkualitas dengan perlengkapan tidur berkualitas. Dapatkan penawaran istimewa diskaun hingga 80% plus cashback hingga Rp400.000 plus 0% 3 bulan installment with BCA untuk setiap pembelian matras. Syarat dan tentu yang berlaku. Informasi lebih lanjut hubungi 021-553-6683 atau WhatsApp ke 087-887-880-205 087-887-880-205 Buka, cembrut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok. Cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. Dua bulan lalu, aku jatuhkan. Terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini yang rugi kamu juga, kan? Untung tak dapat diraih. Malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah balik bertanya, kalau bisa cash, kenapa harus dicicil? Simak selalu Smart Finance Loisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap raku mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Finance Loisdom Smart Way to Happiness Smart FM Business and Inspiration Oke, Mas Dari, siap. Yuk, kita mulai. Kembali Anda simak. Dalam Smart Motivation Oke, terima kasih yang masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan kita masih membahas tentang 12 mitos ke pemimpinan. Tapi ini memang diirit-irit ya, kita bahas dua-dua dulu ya. Yang pertama tadi adalah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Tapi saya pernah dan nggak pernah bisa lupa saat menyampaikan Pak Eloy Zaluku ketika pertama kali kita ketemu membahas masalah leadership ya sehubungan dengan buku Pak Eloy di tiga tahun yang lalu bahwa kita semua itu adalah pemimpin sejatinya. Tergantung bagaimanakah kita memanage diri kita sendiri apakah akan menjadi pemimpin sejati atau akan menjadi seorang follower. Nah, ini yang menentukan kita gitu. Sehingga, betul, dilahirkan dulu oleh rahim bunda tersinta kemudian dibentuk tuh Pak Eloy. Kalau misalnya mau dibentuk jadi seorang pemimpin ya bisa. Kalau menjadi follower ya bisa. Itu tergantung bagaimana Anda menentukan nasib Anda sendiri. Gitu Pak Eloy ya? Ya, 86. Oke, nah. Bagi anak karyawan, mahasiswa, atau mungkin juga mahasiswi, ibu rumah tangga, atau siapapun dengan profesi apapun yang ingin menjadi bagian dari The 10 Entrepreneur di era digital dan juga kolaborasi bisnis seperti saat ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk memulai hasrat entrepreneurial Anda. Tanpa mengganggu jam kerja Anda, waktu kuliah, tanpa harus mengganggu aktivitas rumah tangga Anda selaku ibu rumah tangga, tanpa harus kehilangan pekerjaan atau menanggung risiko yang terlalu besar, silakan maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang lebih banyak 10 kali. Dapatkan ilmu dan kesempatan lewat webinar gratis dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collabpreneur bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluhu dan Benek Nikta Puspita secara gratis. Yuk, segera daftar sekarang untuk hadir di webinar free ini. Hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020 jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Tempatnya terbatas. Jadi, segera daftarkan diri Anda. Kirimkan daftarkan diri Anda ke WhatsApp 0813 857 857 04. Sekali lagi di 0813 857 857 04. Baik Pak Eloy, kita bersambung dengan WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. Ini sudah ada beberapa komentar yang masuk. Saya izin sebentar ya Pak Eloy ya. Silahkan Mas Daryl. Ini dari Pak Arief Hidayat. Semangat pagi Mas Daryl dan juga Pak Eloy. Kita semua dilahirkan dan ditakdirkan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Setidak-tidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Sang Pencipta. Wow. Mau komentar? Boleh silakan. Jadi, sekali lagi terima kasih Bapak Arief Hidayat dengan setia beliau bersama dengan kita setiap hari Senin pagi. Beliau berarti dalam perjalanan dari rumah ke kantor saat ini. Terima kasih Bapak. Dan ya betul setuju sekali walaupun kalau kita melihat fenomena di sekitar kita dan kita melihat juga hasil-hasil survei penelitian masih banyak ternyata Pak Arief yang tidak berpikir demikian atau berpikir demikian tapi juga merasa dan percaya bahwa yes, saya adalah pemimpin tapi ada orang-orang tertentu yang lebih pemimpin dari saya oleh karena ya tadi itu keturunan atau dilahirkan dari silsilah kerajaan tertentu dan sebagainya. Itu yang kita mau sampaikan. Mari Bapak dan Ibu di seluruh tanah air kita semakin memahami ada perbedaan antara true leaders dengan professional manipulators. Pemimpin sejati dan penipu profesional. Itu kita harus benar-benar memahaminya. Demikian Mas Darion. Oke, baiklah. Pak Pramudu di Malang bagaimana pendapat Pak Eloy antara leader dan juga bos? Ini beda-beda tipis sebenarnya loh antara leader dan juga bos. Gimana Pak Eloy? Pasti orang hebat ini. Itu nanti kalau dicari di Google ya itu kelihatan tuh bedanya bos dengan leader. Bos itu dia ada di belakang lalu dia tangannya begini nih dia menyuruh orang-orang untuk mohon maaf saya tunjuk ya Mas Darion jadi menyuruh timnya untuk ayo pergi ayo kerja jadi nyuruh-nyuruh gitu loh Mas Darion itu bos tapi kemudian di sebelahnya ada foto yang lain lagi leader namanya ada di depan kemudian dia tangannya begini Mas Darion ayo ikut ayo ikut jadi dia menjadi teladan dia ada di depan dia masuk jurang dulu tuh Mas Darion bukan nyuruh orang masuk jurang dulu oh ternyata ada jurangnya lalu dia selamat jadi kalau bos itu nunjuk-nunjuk kalau leader itu dia mengajak dia menjadi teladan terlebih dahulu bedanya demikian Mas Darion oke baiklah kita lanjut dulu yuk pembahasan kita hari ini ini tentang mitos yang kedua ya kita gak mau itu-itu karena pembahasannya pasti panjang nih mitosnya kedua ini silahkan Pai Loh 12 soalnya ini mitos kedua dan terakhir yang kita bahas hari ini ini adalah mitos jabatan formal atau gelar ya jadi teman-teman kekeliruan kedua terbesar dalam kepemimpinan adalah pandangan bahwa seseorang disebut pemimpin hanya jika memiliki suatu posisi atau jabatan formal atau gelar tertentu kekeliruan ini digunakan oleh sebagian orang dengan menyebut dirinya sebagai PAS atau PAS ini PAS itu H ini H itu U ini U itu dan sampai Mas Darion pernah ngetrain itu yang namanya adalah apa itu namanya tuh ya gelar-gelar dokter-doktoran itu loh Mas Darion dia datang dokter dari universitas itu atau universitas ini ternyata universitasnya gak ada jadi jual-beli jabatan jabatan gitu loh gelar itu loh Mas Darion kenapa ini bisa muncul karena mitos tadi mereka merasa kalau saya menjadi dokter ini dan dokter itu itu nanti akan lebih dihargai di masyarakat nah karena itu kita harus betul-betul kritis ya menjadi masyarakat itu untuk mencari tahu sebenarnya gelar itu diperoleh dari mana dan prosesnya apa jangan-jangan universitasnya gak ada nah tapi sekali lagi ya itulah masyarakat yang begitu sederhana cara berpikirnya akhirnya mudah menerima percaya dan terseret ke dalam permainan-permainan beginian tadi suatu kali saya pernah memberikan pelatihan kepemimpinan di satu perusahaan yang sangat sangat ternama sangat besar saya tidak usah sebut namanya ya tetapi saking besarnya perusahaan ini level manager saja itu punya anggota tim 104 orang manager punya 104 anak buah termasuk tenaga outsource di lapangan lalu ya biasa kalau saya memberikan pelatihan seperti ini saya bertanya kepada beliau bapak apakah anda berpikir dan yakin you are a leader anda adalah seorang pemimpin tiga kali mas Daril saya bertanya ini untuk memastikan dan tiga kali pula dengan tegas dia mengatakan Pak Eloy saya bukan pemimpin Pak saya ini diangkat jadi manajer inilah tadi yang saya bilang mitos-mitos itu masih ada bertebaran saat ini dimana-mana itu loh menurut beliau yang disebut leader pemimpin itu adalah orang-orang yang ada di posisi puncak perusahaannya board of directors itulah yang disebut sebagai pemimpin kalau dia bukan pemimpin dia rasa yaudah saya ini hanya sebagai nah itu loh kata hanya ini yang menjadi concern saya kenapa menjadi concern saya karena ini kan urusan identitas ya mas Daril seseorang kalau dia sendiri tidak melihat dirinya sebagai seorang pemimpin gara-gara dia tidak punya anggota tim dia karyawan hari Senin ini tanggal 23 November dia baru menjadi dia baru memulai karir di satu perusahaan lalu dia mengatakan saya ini hanya karyawan biasa Pak nah ini mengganggu saya hanya karyawan biasa Pak yang pemimpin itu ada Pak si bapak atau si ibu direktur itu Mas Daril kalau kita cinta dengan bangsa ini menurut saya ya salah satu tugasnya adalah mencerahkan manusia masyarakat bahwa oi tidak begitu cara berpikirnya itu semua adalah mitos nah karena itu Mas Daril Jim Collins itu melakukan studi kepemimpinan dan menemukan justru dari sekian banyak perusahaan yang mereka teliti tadi yang kita sebut sebagai direktur ini direktur itu bahkan ditemukan sebenarnya bukan pemimpin sejati mereka lebih tepat disebut sebagai bos dan tadi bos yang ditanyakan oleh Pak Peram dari Malang itu nanti coba digugling deh Pak Peram digugling sama listener sama sonora googling ya tulisannya begini my boss is nah coba cari tahu bos saya adalah dalam bahasa apapun di negara manapun hasilnya tidak mengembirakan Mas Daril kenapa? karena my boss is itu perhatan karyawan yang kita baca itu ternyata tidak menggambarkan kepemimpinan yang sebenarnya nah itulah Mas Daril dua mitos yang saat ini kita bahas dan nanti kita bisa meresponi beberapa pertanyaan yang ada dari para pendengar silahkan Mas Daril oke baiklah di sesi terakhir kita coba diskusikan antara dua hal ini karena saya belum positif banyak hal tentang dua hal ini yang pertama apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk dan yang kedua tentang pemimpin yang jabatan formal atau gelar atau gelar oke baiklah kita tunggu komentar Anda silahkan di whatsapp kami 0812-112-1959 untuk whatsapp yang mau komentar di akun instagram kami silahkan di atradiosmartfm959 atau di kanal youtube kami di search smartfm live streaming kami segera kembali smart motivation bersama smart motivation pak minta tolong beli keperluan rumah ya bentar ya papa lagi liat yang bening-bening dulu nih hah apaan sih yang bening coba aku kenal kamu dari dulu emang kamu yang paling topbgt buat aku kamu yang paling ngerti apa kesukaan aku pokoknya kamu topbgt deh pak lagi ngomong sama siapa sih udah gitu kualitas yang kamu kasih juga the best buat aku bisa bikin aku ngerasa terhibur sekaligus aman hemat pula papa siapa yang topbgt hah yang topbgt itu yang topbgt makin mah tayangannya oke punya bonusnya gak tanggung-tanggung lagi ada gratis ratusan channel senilai hingga 1,8 juta dengan paket hemat berlangganan mulai dari 39 ribu rupiah solusi banget pokoknya buat bikin sekeluarga happy di rumah oh alah kirain siapa pak pantes tayangan kita jadi bening begini ya udah gitu lengkap lagi channel movie dan kidsnya awas ya pak kalau liat yang bening lainnya cuma MNC Vision yang topbgt pokoknya informasi hubungi 021 21 500 900 atau kunjungi www.mansivision.id slash subscribe MNC Vision ATV keluarga Indonesia Indonesia masih sangat membutuhkan pebisnis namun masih banyak kalangan masyarakat yang ragu dan takut menjadi pebisnis di sisi lain juga tidak sedikit yang menganggap bahwa menjadi pebisnis tidak membutuhkan pendidikan tinggi hanya cukup modal nekat saja sementara berbagai tantangan datang tidak terduga terutama di era 4.0 yang membutuhkan pebisnis handal dengan kemampuan berfikir dan bertindak dengan cermat dan tepat Binus Business School melalui programnya bertekad mencetak pebisnis handal berkualitas 4.0 dapatkan informasi lengkap terkait program dan kualitas pendidikan di Binus Business School selasa 24 November mulai jam 5 sore menghadirkan Dr. Rini Setiawati Dekan Binus Business School Master Program dan Dr. Hadianto Saroso Dekan Binus Business School Undergraduate Program pastikan Anda bergabung bersama kami Smart FM Business and Inspiration Part of KG Radianetwood Sudah kamu tuh gak perlu banyak tanya kerjakan aja apa yang aku mau ya gak bisa gitu dong kamu harusnya kasih tau itu terserah aku kalau kamu gak suka kamu boleh pergi kamu tuh egois dan gak peduli perasaan orang dasar perempuan semuanya sama aja cengeng menghancurkan hubungan tidak perlu waktu lama emosi tak terkendali dan berpusat pada diri sendiri sudah cukup membuat Anda monster emosi emosi yang tidak dapat Anda kendalikan hanya akan membuat Anda terpuruk dan sulit meraih sukses sejati emosi terkendali butuh keterampilan dan kecerdasan simak selalu Smart Emotion di Smart FM setiap selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Anthony Dio Martin Smart Emotion disiarkan di 10 kota Smart FM Smart FM Business and Inspiration silahkan Mas Dario yuk kita mulai silahkan Smart Motivation ada pertanyaan Mas Dario? ada beberapa PLN tunggu ya terima kasih ada masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku kita masih membahas mengenai 12 mitos kepemimpinan ini mungkin akan berlangsung sampai dengan 6 minggu ke depan ya Pak Eloy karena diiritin ya 2 dulu gitu ya dan semoga 3 minggu aja Mas Dario 3 minggu boleh berarti diborongin terus nanti di sesi berikutnya ya oke 2 hal yang pertama adalah mitosnya tentang apakah dilahirkan atau keturunan nah yang kedua tadi menarik ya tentang jawatan formal atau gelar nah begini Pak Eloy kalau mungkin bagi banyak Smart Business yang ingin bertanya ingin tahu lebih jauh gitu loh kalau kita bicara masalah bos dan juga leader ada leader yang juga kadang-kadang menjadi seorang bos ada bos juga yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga ia berbentuk sebagai seorang leader nah mana di antara keduanya yang bisa kelihatan real Pak Eloy apakah jiwa leader itu sebetulnya ada atau mungkin juga bisa dimanipulasi sehingga ia bisa menjadi bos atau menjadi seorang leader Pak Eloy mohon izin Mas Daril bisa diulang lagi saya lagi berusaha untuk memahami gimana maksudnya ada leader dan juga ada bos ada juga leader yang kadang-kadang dia harus menjadi seorang bos ada juga bos yang kadang-kadang menunjukkan sisi leadershipnya oh oke oke mantap 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 jadi begini smile listeners dan sahabat senora ini kan sebenarnya istilah bos dan leader yang seringkali digunakan untuk membedakan oh jadi pemimpin yang sebenarnya itu harusnya A, B, dan C yang mana kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya maksud saya begini ketika seorang leader itu menunjukkan sisi bosnya artinya berarti ada commanding style di sana commanding itu dia menggunakan otoritas dia menggunakan tangan besi bahkan seakan-akan demikian apakah itu boleh? ya boleh itu namanya adalah leadership style gaya kepemimpinan namun bedanya bedanya Mas Daril ketika pemimpin sejati melakukan semua itu dasarnya adalah love kasih sayang yang kita udah bahas minggu lalu jadi minggu lalu itu yang namanya love is the answer sebetulnya juga fondasi kepemimpinan seorang ayah itu bisa mendisiplinkan putranya bahkan mohon maaf bisa dengan sedikit cubitan di bokongnya di pantatnya apakah itu berarti dia jahat kepada anak ini? tidak bahkan Tuhan bisa mendisiplinkan umatnya kenapa? karena basisnya adalah love tapi bos ketika mendisiplinkan dan memberikan perintah itu basisnya bukan kasih sayang kepada anggota tim tetapi itu adalah egonya selfishnessnya ambisi pribadinya jadi dasarnya berbeda yang satu adalah untuk kebaikan umat yang satu adalah ambisi pribadi itu bedanya bos dengan leader basisnya mas Daril dasar berbuat dasar berpikirnya berbeda oke kenapa saya tanyakan ini silahkan 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 kenapa saya tanyakan ini karena memang banyak orang yang terlalu manipulatif ya untuk melihat satu poin penting antara dia seorang leader atau juga dia seorang bos ya pelo ya memang karena bos bisa juga seakan-akan di waktu tertentu melakukan hal-hal yang kelihatannya leader nih minggu depan saya akan membongkar hasil penelitian dari dokter Thomas Chamorro ketika beliau berbicara mengenai ya itu tadi ini bisa dipelajari dan ada kelas-kelas ya mas Daril yang akhirnya membuat orang tuh seakan-akan oh man dan bahkan yang disitu yang dipengaruhi bukan rasionalitas tapi emosionalnya dan kalau emosionalnya sudah ditangkap sudah di hijack oleh orang-orang ini rasionalitasnya justru menjadi tidak lagi bisa dipakai akhirnya kita bisa mengikuti seseorang tanpa kesadaran penuh nah itu banyak contoh Mas Daril yang akhirnya bahkan dulu pernah terjadi namanya Jim Jones itu dan pada akhirnya 900 orang mati bersama dengan dia jadi 900 orang ini tuh begitu menganggap Jim Jones ini adalah seorang pemimpin hebat dan dia menggunakan kata dan kalimat dengan spiritual yang tinggi menurut mereka tapi ujung-ujungnya apa Mas Daril dia bunuh diri bersama dengan 900 pengikutnya ikut bersama dengan dia nah ini mengerikan sekali oleh karena sekali lagi apalagi nanti kalau kita bicara narsisistik ya narsisisme ada orang-orang di luar sana yang sebetulnya ada penyakit kejiwaan yang merasa dirinya itu lebih hebat dari yang lain merasa dirinya itu adalah dikirim khusus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan merasa diri akulah pemimpin sejati itu nah ini sebenarnya narsisisme dan narsisisme dibungkus dalam karisma dibungkus dalam gelar dibungkus di dalam berbagai macam topeng yang lain jadi sudah nah inilah panggilan saya kemarin juga Mas Arvan Pradiansa juga kontak dengan saya untuk membicarakan mengenai hal ini bagaimana dong sebagai penyakit bagaimana kita bisa berbuat untuk bangsa ini gitu loh jangan sampai akhirnya orang-orang yang narsis seperti demikian apa ya memperandakan segalanya demikian Mas Daril oke baiklah kita bacaan beberapa komentar yang masuk ini cukup waktu sekitar 5 menit ya dari oh ini Pak Arief Hidayat menyampaikan sebuah quote katanya izin Mas Daril satu lagi ya saya pernah membuat quote seperti ini minta pandangannya Pak Eloy pemimpin terbaik adalah bukan hanya bisa menyuruh tapi ia mampu melakukan setidak-tidaknya memberikan solusi jika terjadi masalah ia akan ambil alih tanggung jawab komentar Pak Eloy silahkan singkat saja bagus sekali kalau Pak Arief kan memang adalah seorang pimpinan di perusahaan lembaga yang sangat dikenal di Indonesia dan beliau senang sekali bikin quote-quote saya juga mengikuti di Instagram beliau sangat bagus Pak memang ada irisan antara manajerial skills dengan leadership skills tetapi saya setuju 100% dengan kalimat tadi walaupun bagi beberapa orang yang awam di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas karena itu ada irisannya dengan manajerial skills begini Mas Dari yang sedang saya sampaikan problem solving misalnya problem solving ada orang-orang yang jago banget problem solving jadi ada masalah bisa ketemu solusinya tetapi orang-orang yang jago problem solving bahkan untuk mengajak satu orang pun pergi bersama dengan dia untuk mengerjakan suatu proyek dan mencapai proyek itu bersama sulitnya setengah mati artinya apa ada orang yang jago di dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada ternyata dia tidak punya kepemimpinan yang baik majorial skills dan critical thinking tidak selalu ada hubungannya dengan kepemimpinan demikian Mas Dari satu lagi yang terakhir Pak Eloy sebelum kita ambil konklusinya di sesi yang pertama ini dari Pak Margon di Tangerang menurut saya pemimpin adalah berhubungan dengan pengaruh dan kemampuan tapi faktanya banyak orang yang tidak punya kesempatan karena tidak punya pendidikan dan gelar bagaimana padahal Pak Eloy singkat Pak Eloy sebenarnya ada satu pemikir lain yang mengatakan bahwa yes leadership is influence nothing more nothing less baik Pak John C. Maxwell maupun pekar-pekar yang lain banyak mengatakan hal yang sama namun sebenarnya kepemimpinan juga lebih daripada sekedar pengaruh dan pengaruh itu pengaruh yang mana yang namanya Hitler itu juga memberikan pengaruh tapi pengaruhnya adalah membunuh enam juta Yahudi jadi pertanyaannya adalah ini pengaruh yang mana tentu pengaruh yang baik yang membawa kebaikan kesejahteraan bagi banyak orang basisnya adalah love basisnya adalah kasih sayang kalau basisnya kasih sayang maka ujungnya kita bisa sepakati itu berarti kepemimpinan yang sejati nah kalau basisnya mohon maaf Mas Darir kalau basisnya adalah kasih sayang maka di dalam dia memimpin berproses menjadi pemimpin kata-kata yang keluar dari mulutnya harusnya baik yang perilakunya harusnya baik kalau kosa katanya dan perilakunya justru sebaliknya harus ditanyakan jangan-jangan ini bukan pemimpin sejati menelainkan penipu profesional itu kesimpulan saya Mas Darir kita tutup perbincangan hari ini kita lanjut lagi nanti di minggu depan ya dengan tema dan pembahasan yang sama masih tentang 12 mitos kepemimpinan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung seperti itu dan juga saya Bah Sonora dan kita akan akhiri perbincangan hari ini saya Daril Adam saya Eloy Zaluku keep the smile be the 10xer be the 10xer thank you Eloy pamit ya izin mit ya aku ke acara berikut ya terima kasih